ya selamat siang kita jumpa lagi di channel hari PLTS jadi di siang hari ini saya akan berbagi ya yaitu kapasitor super kapasitor yang sudah ada di depan saya yaitu ini super kapasitor dan ini super kapasitor yang lumayan besar mikro faradnya jadi ini ya super kapasitor menunjukkan 2,7 volt sebanyak 6 buah dan 100 farad ya yang sudah saya buatkan box yaitu dengan ada dengan si kringnya si kringnya seperti ini yaitu si kring 150 ampere dan mempunyai konektornya plus minus-minus ini sudah saya buat juga jadi ini super kapasitor 100 farad ya sebanyak 6 jadi kalau kita konversi 1 farad itu sama juga 1 juta mikro farad jadi ini skor kapasitornya kecil-kecil cabai rawit tinggal dikali aja 1 juta mikro farad ada sebanyak 6 buah dan yang ini kapasitornya besar 35 volt 150 ribu mikro farad ya yaitu 150 ribu mikro farad ini bagian minus ini bagian plus jadi sudah saya sambungkan dengan kabel ya minus dan plus juga jadi ada dua buah super kapasitor yang mana saya akan tes yaitu nanti dengan panel surya dan inverter jadi apa bedanya memakai super kapasitor dan tidak nanti bisa kita lihat sendiri jadi saya akan tes beban yang berat yaitu pompa air dua pompa air 350 watt dan 200 watt apa dengan super kapasitor ini akhirnya tidak akan drop voltasenya Hai dan tanpa super kapasitor akan drop jadi kita bisa bandingkan Hai Oke sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe ya atau di like supaya channel hari PLTS cepat berkembang Hai dan terima kasih yang sudah men-subscribe semoga dilancarkan rezekinya oke langsung kita lanjutnya ke lokasi baterai dan panel surya nya untuk pengetesan super kapasitor ya nah teman-teman langsung kita tes ya Hai jadi super kapasitornya ada di sini ya yang ini dan yang ini per kapasitornya langsung kita pasang di beban aki dan yang satunya di inverter Hai sekarang baterai menunjukkan 13 ya 13 volt ya ya itu seperti ini ya 13 volt ya baterainya Hai baterainya Hai baterainya dan akan saya hidupkan pompa ya jadi seperti ini inverternya dan Hai beban yang sekarang 90 watt 90 watt ya bebannya ya dan cuaca sedikit mendungnya mendapat 700 watt untuk MPPT oke langsung kita tes untuk pompa ya Hai saya akan on kan pompa Hai jadi ini tidak memakai Hai akap super kapasitor ya sekarang ya apa ini drop banyak atau tidak nanti kita coba memakai super kapasitor hai oke kita Nyalakan pompa ya ya kawan pompa sudah berjalan ya ternyata jadi 12,6 Hai 12,5 ya tanpa super kapasitor ya berkapasitor bom kita pasang dan beban yang ada sekarang 700 watt untuk kedua pompa 700 watt ya Oke berarti voltase drop ya kena beban kejut untuk super kapasitornya Hai akan kita pasang sekarang kita pasang super kapasitor ya jadi untuk melihat beban ini drop lagi atau enggak karena sebelum kita pasang dia drop sekitar 0,6 volt oke langsung kita pasang ya super kapasitornya ya jadi super kapasitornya kita pasang di inverter ya Hai seperti ini kita pasang di satunya di input inverter dan satunya di aki ya kita tes jadi kita Hai percobaan ya untuk tes super kapasitor ya Hai ya sudah koneknya ya Hai yang ini sudah konek ya ini saya pasang voltasenya 13 di super kapasitor ya Hai Oke selanjutnya kita pasang yang di bawah ya yang di aki kita pasang yang di aki super kapasitor yang ini Oke Oke langsung kita pasang ya jadi Ini server kapasitornya saya taruh disampingnya yang ini langsung kita ponek kabelnya ya kita kencangkan bautnya ya untuk bagian plusnya sudah kencang ya kita pasang yang negatif ya negatif kita baut ya sudah terpasang ya super kapasitornya ya plus minus oke kita tutup lagi kepala akinya ya sudah terpasang ya super kapasitornya ya jadi ada dua yang satu saya kasih di aki ya atau di baterai ini barangnya plus minusnya masuk ke baterai dan yang satunya ada di inverter ya di input inverter oke selanjutnya kita akan tes beban lagi kompa apakah voltnya dia akan drop atau tidak ya sekarang menunjukkan 13 volt ya 13,3 sekarang kita akan tes beban lagi pompa ya saya akan hidupkan pompa ya sudah hidup ya pompa ya jadi dropnya tidak terlalu banyak ya nah ini wattnya ya wattnya 700 watt 720 MPPT membaca 700 watt jadi sudah terpasang hanya turunnya 0,2 ya ya punya berkurangnya voltase nah jadi berkurangnya hanya sedikit ya beban kejutnya setelah dipasang dia punya super kapasitor jadi berkurang voltasenya berkurangnya lumayan banyak dan aki tidak akan drop tapi dengan bebannya yaitu pompa air atau yang berbentuk putaran seperti dinamo atau bor dan lain-lain oke teman-teman kiranya demikian berbaginya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih salam sehat selalu terima kasih terima kasih